Selanjutnya, ini terkait dengan pembunuhan Brigadir Yosua. Penyidik Baris Krim Polri kembali memanggil 11 saksi dari keluarga almarhum Brigadir Yosua terkait kasus irjen Perdi Sambo. Pemanggilan keluarga Yosua ini untuk melengkapi BAP sebelum dilimpahkan kekejaksaan. Kita langsung cek baik di pantauan. Bang Jek! Didampingi tim pengacar Kamarudin Siman Junta, keluarga almarhum Brigadir Yosua mendatangi Mabuda Jambi pada minggu 25 September 2022. Kedatangan keluarga Brigadir Yosua ini untuk melengkapi berkas yang ditangani penyidik Baris Krim Polri terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang menjerat mantan Kadib Propam Irjen Perdi Sambo. Tampak hadir dalam pemanggilan kali ini orang tua Yosua, Samuel Huta Barat, dan Rosti Siman Junta, Adik, Bibi, serta kekasih almarhum Brigadir Yosua Fera Siman Junta, dan dua orang perawat. Pengacara keluarga Kamarudin Siman Junta menjelaskan kedatangannya tersebut untuk mendampingi pihak keluarga untuk melengkapi 110 berkas BAP dan meminta tanda tangan sebelah saksi atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kamarudin menjelaskan bahwa pekan depan penyidik akan melimpahkan berkas atau B21 di kejaksaan. Kita bersama penyidik di Dumbar Resudin Polri datang untuk meminta tanda tangan. Tanda tangan daripada saksi, kurang lebih 11 orang saksi, yaitu orang tua almarhum, ayah ibunya, kakak adiknya, tante-tantenya, mantan kekasihnya, dan saksi lain dari Resudin Siman Junta. Tanda tangannya nanti itu apa bangku? Tanda tangan BAP supaya minggu depan B21. Untuk bersidangnya? Apa, di B43-1.